Hai guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, seperti judulnya Aku mau ngebahas 2 jenis tanaman kolokasia Yang mungkin mirip-mirip Nah disini aku mau bahas karakteristik tanaman kolokasia black coral Versus kolokasia konakoffi Nah disini mungkin buat temen-temen pemula Ataupun masih belum terlalu paham Sekilas 2 tanaman kolokasia black coral Dan juga kolokasia konakoffi ini terlihat sama Tapi sebetulnya ini adalah 2 jenis tanaman yang berbeda Nah bedanya apa? Akan kita bahas setelah ini Tapi sebelum itu temen-temen bantu aku untuk subscribe dulu channel ini Biar aku semakin semangat untuk update videonya So buat kolokasia lovers Ataupun pemula yang suka dengan kolokasia Langsung aja kita bahas perbedaan antara kolokasia black coral Dan juga kolokasia konakoffi So guys, mungkin akan aku tunjukkan dulu tanamannya Disini aku ada kolokasia black coral Ada 4 daun disini Oke Kolokasia black coralnya jelas ya terlihat disini Ini daun barunya masih kelihatan hijau gitu Tapi yang daun-daun yang lama Ini warnanya udah hitam Meskipun belum mengkilat 100% Tapi udah kelihatan banget Kalau ini tuh black coral Oke Menurut aku kolokasia black coral ini adalah kolokasia yang udah nge-hype banget ya guys Kayak menurut aku overrated malahan Karena udah banyak banget yang punya Banyak banget yang tau juga Dan ini tuh udah nge-hit sebelum pandemi Ataupun setelah pandemi Ini kolokasia black coral Sebetulnya aku punya yang lebih besar Tapi karena berat banget ya potnya Jadi aku ambil yang anakan Dan sekarang aku tunjukin kolokasia konakoffi Jadi ini adalah kolokasia baru sebetulnya Maksudnya tuh aku baru punya ya guys Karena emang dulu tuh harganya masih lumayan Dan sekarang aku punya dengan harga yang Aku belinya tuh gak terlalu mahal Dan ini juga size-nya masih remaja Ini adalah kolokasia konakoffi 2 daun Bisa temen-temen lihat ya disini ya Ini adalah kolokasia konakoffi Jadi ini tuh sebetulnya juga sama Pernah nge-hype pada awal-awal pandemi gitu Tapi sekarang juga harganya pada turun Dan kalau di-compare sama kolokasia black coral Sebetulnya kolokasia konakoffi ini tuh Pamornya tuh kayak masih di bawah black coral gitu loh Saat itu ya Jadi masih belum banyak yang punya Dan belum banyak yang tau Sama kolokasia konakoffi Ini yang menurut aku jenis yang Masih belum terlalu umum gitu Dibandingkan dengan kolokasia black coral So, kalau kalian lihat tadi Sekilas kayaknya mirip-mirip ya Warnanya agak kegelapan gitu loh Ini yang black coral Wait, aku ambil dulu Agak berat potnya Ini yang black coral Sedangkan ini yang konakoffi Akan aku bahas perbedaannya apa Biar temen-temen disini tau Dan nanti kalau mau beli juga gak bingung Oke, langsung aja kita bahas ke perbedaan yang pertama Nah guys, di depan kalian udah aku pajang ya Dua kolokasia Yaitu pertama adalah kolokasia konakoffi Dan yang kedua adalah kolokasia black coral Mohon maaf kalau kurang terlihat jelas Tapi akan aku tunjukin nanti ya Akan aku dekatin gini Biar temen-temen bisa lihat fisiknya So, perbedaan pertama yang bener-bener terlihat Adalah dari bentuk daun Jadi kolokasia black coral dan juga kolokasia konakoffi Menurut aku bentuk daunnya itu beda guys Kita bahas dari konakoffi dulu ya Konakoffi, seperti yang kalian lihat Daunnya itu cenderung lebih oval Lebih oval dan lebih round Ketimbang kolokasia black coral Disini, dia itu daunnya lebih ke bulat-bulat gitu loh guys Kalau aku pernah lihat di Youtube ya Ataupun kayak di social media gitu Kalau mereka rimbun Daunnya itu akan terlihat seperti bulat-bulat gitu loh warnanya Kayak bentuk shape kopi yang setengahnya Paham gak sih? Kan biji kopi bulat nih Nah itu kalau dibelah Itu sama kayak gini bentuknya Kayak lonjong agak oval gitu loh Mungkin itu yang ngebuat tanaman ini disebut kolokasia konakoffi Karena emang bentuk daunnya itu kayak biji kopi yang dibelah seperti itu Sedangkan kalau untuk kolokasia black coral Ini adalah kolokasia dengan bentuk daun pada umumnya Dimana ya kayak seperti kuping-kupingan gitu Kemudian juga dia gak terlalu bulat Dan kalau dia itu gede ya dia itu bisa lebar juga daunnya Nanti akan aku tunjukin foto ataupun video lainnya Jadi dari bentuk daunnya aja itu beda guys Ya kayak apa ya Menurut aku lebih bulatan si kolokasia konakoffi ini Daripada kolokasia black coral So lanjut ke perbedaan yang kedua Nah guys perbedaan kedua yang menurut aku juga menonjol banget adalah Dari warna daunnya Dulu sebelum aku kenal dengan dua jenis kolokasia black coral Dan juga kolokasia konakoffi ini Aku tuh menganggap dua jenis kolokasia ini adalah kolokasia dengan jenis yang sama Karena ya warnanya itu sekilas kayak hitam gitu loh guys Hitam mengkilap gitu kan Karena dua jenis ini emang daunnya itu bisa shining banget Atau mengkilat banget Tapi ketika aku udah mulai kesini Udah mulai paham dengan dua jenis ID ini Ternyata dua warna daun kolokasia konakoffi dan juga black coral itu adalah beda banget Aku juga dulu tuh mikirnya ah mungkin ya kolokasia konakoffi adalah kolokasia black coral gitu loh Karena mungkin ya namanya itu kayak beda di nama dagang aja gitu loh guys Karena kan kayak mungkin lumrah banget ya di tanaman hias Kita tuh menemui kayak banyak banget nama ID tanaman Padahal jenis tanamannya tuh sama gitu loh Nah aku mikirnya dulu kayak gitu juga So that's why aku ngiranya dulu kolokasia konakoffi dan juga black coral adalah kolokasia yang sama Warnanya hitam Tapi ketika aku udah punya dua-duanya ternyata warnanya itu beda banget First langsung kita bahas ke kolokasia konakoffi Di kolokasia konakoffi warnanya itu ternyata tidak sehitam ataupun sepekat kolokasia black coral Dia tuh warnanya lebih ke mocha guys Kayak kopi susu tapi banyakan kopinya gitu loh Jadi kalau ibarat kamu tuh beli americano terus ditambah susu gitu ya Agak-agak puyeh pudar Nah warnanya tuh kayak gitu Ini adalah warna-warna kopi sih emang That's the reason kenapa aku juga sekarang tau bahwasannya kenapa tanaman ini dinamain kolokasia konakoffi Karena warna daunnya tuh emang kayak kopi guys Kayak warna-warna kopi coklat tapi juga gak hitam gitu loh Kayak mocha kan Nah sedangkan kalau untuk black coral jelas lah ya Jadi namanya aja black gitu loh Ini warnanya itu hitam legam Apalagi kalau udah dapet panas ya Dapet panas yang terik kemudian juga media tanamnya cocok Warna hitamnya tuh bisa mengkilap banget dan bisa eksotis banget Itu menurut aku jadi nilai jualnya Kenapa black coral itu banyak yang cari ataupun banyak yang suka Karena ya mostly kita kan ngelihat tanaman warnanya hijau ya Nah sekarang tanamannya warna hitam itu adalah tanaman yang menurut aku eksotis banget Nah perbedaan ketiga akan aku bahas dari warna batang Aku merasa dua warna batang ini tuh sebetulnya warnanya sama guys Warnanya adalah coklat kayak hitaman gitu ya Ini yang konakoffi dan ini adalah black coral Sekilas menurut aku warna batangnya tuh sama Tapi ketika aku jajarin gini ya Aku bener-bener lihat detail gitu ya Ternyata untuk warna batang si konakoffi itu warnanya lebih coklat Lebih muda sedikit gitu loh Agak terang sedikit daripada kolokasnya black coral Dia yang black coral warnanya itu lebih ke hitam Hitamnya hitam-hitam merah gitu loh Hitam merah dan lebih pekat Sedangkan kalau untuk kolokasnya konakoffi Disini warnanya itu lebih ke coklat Tapi coklatnya lebih light tapi lebih pekat juga Jadi kalau emang dilihat secara sekilas gini emang sama banget gitu Gak ada bedanya gitu ya Warnanya emang coklat bergendi gitu Cuman kalau dilihat detail emang warna batangnya tuh agak berbeda So menurut aku mungkin ini gak bisa dijadikan patent ya Ataupun kayak perbedaan yang menonjol Kalau kita melihat dari warna batangnya Jadi buat teman-teman yang emang mau beli kolokasnya konakoffi Lebih baik lihat dari shape daunnya ataupun warna daunnya Karena batangnya ini tidak apa ya Tidak memberikan perbedaan yang terlalu signifikan Nah sekilas tadi udah aku bahas perbedaan dari dua jenis tanaman ini Sekarang kita bahas persamaannya sedikit-sedikit ya gitu Persamaannya apa sih mas kolokasia ini gitu Kalau dari aku pribadi kolokasia konakoffi Ataupun kolokasia black coral ini Memiliki kesamaan adalah di bagian propagasinya Ataupun tunas barunya Jadi buat teman-teman yang mungkin biasa ngelihat kolokasia itu Mengeluarkan sulur ya Untuk memperbanyak diri Nah untuk dua jenis tanaman ini Dia itu bukan mengeluarkan sulur guys Tapi ibarat ini adalah umbi dari kolokasia konakoffi Ataupun black coral Dia itu bakalan tumbuh di sela-sela umbinya gitu loh Jadi nanti teknik untuk mengambil anakannya adalah dengan teknik split Jadi kalau kalian punya kaladi ya Atau kaladium itu kan kayak Ini umbinya kemudian mata tunasnya banyak Nah ini kan di split ya dipisah-pisah Nah ini sama kayak kolokasia black coral dan juga kolokasia konakoffi Mereka persamaannya adalah di bagian propagasinya nanti Aku udah pernah nge-split kolokasia black coral Kalau untuk konakoffi ini karena masih baru Aku belum tahu Ya belum pernah maksudnya Tapi ketika lihat di social media Emang untuk teknik pemisahan anakannya itu adalah dengan teknik split Jadi itu menurut aku persamaan yang pertama Yang kedua adalah daun yang mengkilat Seperti kalian tahu konakoffi ataupun black coral Daunnya itu emang daun-daun yang shining ya Mengkilat gitu Kalau ibarat lipstick mereka tuh kayak glossy Ya kan Nah ini menurut aku nilai jual Dari kolokasia konakoffi dan juga kolokasia black coral Karena ketika mereka dapat panas yang pas ya Terik gitu yang full sun Warnanya tuh makin nyala Makin menor Dan itu yang ngebuat tanaman ini tuh Jauh lebih bagus kalau emang ditaruh di outdoor Ataupun full sun Jadi buat temen-temen yang emang nanti Punya kolokasia konakoffi ataupun black coral Ditaruh di outdoor aja Dengan penyiraman yang menurut aku banyak ya Atau intensitas ayatnya bagus Biar warnanya makin cakep Terakhir aku mau bahas masalah harga Nah buat temen-temen yang emang sekarang Mau beli kolokasia black coral Ataupun rencana beli kolokasia konakoffi Aku akan beli range harga untuk yang saat ini ya Yang waktu ini dimana kalian nonton video gitu loh Kalau untuk harga sebetulnya mereka ini punya masa kejayaan Dimana dulu harganya mahal banget Sekarang juga dia harganya mulai menurun gitu Aku inget banget dulu awal-awal pandemi Kolokasia black coral itu harganya di atas 500 ribu Jadi untuk anakan ya Anakan literally kayak sekitar 10 ataupun 20 cm Mereka jualnya itu sekitar 350-an sampai 500 ribuan Tapi kalau untuk sekarang black coral dan juga konakoffi Harganya drastis banget turun Kebanyakan dijual di angka di bawah 500 ribu Dan di bawah 300 ribu pun juga banyak banget Semisal untuk kolokasia konakoffi Ini aku beli harganya Harga jualnya itu kayak 150 ribuan guys Udah mulai murah banget 150 ribuan Dengan ukuran kecil lah ya sedang remaja gitu Sedangkan kalau untuk aku dulu beli kolokasia black coral ini Agak lebih gede dari ini Harganya itu dapet 370 Dan kalau mungkin ukuran segini bisa dapet kayak 250-an gitu loh Jadi ya harganya bisa jauh lebih murah Kalau ngomongin worth it apa enggak Ini kembali lagi ke ini ya Preference masing-masing gitu loh Kembali ke selera Kalau buat aku ya worth it worth it aja Karena emang aku suka banget sama kolokasia Tapi kalau mungkin kalian kurang suka dengan kolokasia Ya mungkin akan ngerasa tanaman ini tuh mahal banget Seperti itu Jadi ya kembali lagi ke keuangan masing-masing Disesuaikan aja kayak gitu Dan mungkin beda seller juga beda harga Beda nego ya harganya juga beda So ya kembali lagi ke effort kita Untuk dapetin harga yang pas sesuai dengan kantong kita So guys I think that's all my video Ngebahas 2 jenis kolokasia yang aku suka ini Yaitu kolokasia Kona Kofi dan juga kolokasia Black Coral So buat temen-temen makasih banyak buat yang udah nonton sampe akhir Yang masih bingung mau tanya-tanya Boleh seperti biasa komen aja di bawah Dan jangan lupa untuk subscribe That's all my video and have nice day everyone Terima kasih